Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi, perkenalkan kami Rena Reni, Dayah Bandung siap beraksi. Aksi Indonesia 2022 Sudah sekitar satu bulan lebih, selama bulan suci Ramadan kemarin, banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan. Setiap penampilan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Pasti banyak yang bertanya, gimana sih cara ngompakinnya? Sulit gak sih? Kalau dibilang sulit, ya sulit, karena kami anak kembar, disini bagaimana caranya Rena dan Reni bisa tampil kompak dan tidak ada miskom. Namun, ada di penampilan kami yang terkadang sedikitnya ada miskom, kurang kompak, manusia gak ada yang sempurna ya. Berbicara soal anak kembar, disini kami harus membuat inovasi baru, supaya kami bisa membuat warna baru. Setelah kemarin ada Ustadz Il'al, Ustadz Doni Dion, Ustadz Zahnanda Dinda, nah kami harus membuat inovasi baru. Alhamdulillah, kami bisa membuatnya dengan mengangkat budaya Sunda, yaitu si Kabayan. Cerita Kabayan yang selalu kami munculkan di setiap dakwah kami. Tidak hanya cerita Kabayan, kami juga membawakan perkenalan pantun dan lagu-lagu nasihat dengan nada-nada Sunda. Di sana, kami melalui berbagai rintangan, saling menguatkan satu sama lain. Kami tidak pernah menganggap yang lainnya pesaing, tapi kami menganggap semua itu keluarga. Keluarga baru, berbagai warna baru, dan berbagai background, dengan semangat juang dakwah yang tinggi. Niatkan karena Allah, karena tanpa adanya kekuatan dari Allah, kemudian tanpa adanya bimbingan dan arahan dari para guru-guru kami, kami tidak akan bisa sampai seperti ini. Dan yang pastinya, kami bisa bertahan sejauh ini berkat doa dan dukungan dari orang tua, serta keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga Indosiar. Apapun hasilnya, itu sudah menjadi ketetakan Allah. Perjuangan dakwah kami, kita semua tidak berhenti sampai di sini, namun menjadi batu loncatan ke medan dakwah yang lebih kuas lagi. Bagaimana kilas balik Rena-Reni aksi? Inilah proses perjuangan kami, Rena-Reni, selama di Aksi Indonesia 2022. Rena-Reni, anak cantik, masalah. Luar biasa kalian. Nenek melihat kalian, kagum banget. Sudah kalian pada cantik, pintar-pintar, gerakannya tidak jauh kaya dari kita lihat il-aliyah. Kompak luar biasa, penyampaiannya juga luar biasa. Kita yakin bahwa harta berpakat di tipat. Semua harta yang dalam gengaman kita bukan milik kita. Pas banget yang disampaikan atau bahasa atus tiga, ambil dari mereka harta untuk membesikan hati mereka. Kenapa? Kita banyak melihat, tidak sedikit di lingkuan masyarakat kita. Jangan-jangan kita. Biasanya kan pembukaan cuma hamdan wa syukran lillah. Tapi Rena-Reni baca alhamdulillah. Al-wahidil kohar, al-azizil hakimil koffar. Ini lumayan panjang, tapi lima menit cukup. Karena di dalamnya tadi ada ciri khas kembar. Sampai kepada penyampaian kisah. Tadi saya lihat durasinya udah tinggal 1,45. Tapi kabayannya nyampe gitu sampai ujung. Bahkan ditutup lagi dengan lagu. Baca Qur'annya keren, ya semuanya. Mana si Adul tadi? Giri dalam kotak amal lewat, subhanallah, subhanallah. Makin dekat istighfar. Makin dekat astagfirullahaladzim. TK ini pintar banget membuat gambaran tentang orang Korea. Insya Allah kita tidak seperti mereka. Rena-Reni Bandung, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Temanya zikir kunci ketenangan. Zikir itu kadang-kadang hanya dimaknai selalu di satu tempat. Masjid, musholah, atau juga majlis taklim. Tapi di tempat ini saya pun ikut berzikir. Zikir itu tidak selalu terpaku pada tempat. Nah termasuk ketika kita melihat keagungan Allah. Gunung yang indah, laut yang luas, awan yang warnanya Masya Allah. Termasuk melihat bagaimana ciptaan Allah yang begitu-begitu-begitu luar biasa. Karena kita manusia tidak mampu. Jangankan mencipta, meniru saja. Kita tidak mampu. Sehingga kalimat yang keluar adalah Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Hari ini luar biasa dari pakaiannya sudah menginspirasi bagaimana ini something unique. Bagus, dari penampilan pertama juga bajinya udah bagus. Ya, bagus, luar biasa. Kedua, luar biasa sayang waktunya pendek. Tapi saya yakin kenapa orang dikir kayak orang hidup. Masalil hayi wal mayid. Orang kalau dikir kayak orang hidup. Perumpamaannya kok orang, kok gak hewan hidup dan hewan mati. Karena ayam hidup. Padahal bersikir ayam. Iya, artinya ayam hidup harganya mahal. Ayam mati lebih mahal. Alhamdulillah, penampilan kami di top 12 berjalan lancar. Kami pun mendapatkan respon positif dari para juri. Di akhir penampilan kami, kami menampilkan foto-foto keluarga Dewan Juri. Keluarga Ustadz Wijayanto, keluarga Mamah Dedeh, keluarga Ustadz Subki, dan keluarga Ustadz Solmet. Seluruh studio termasuk para Dewan Juri meneteskan air mata. Karena kerinduannya dengan keluarga. Mari kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Dan keluarga yang sudah tiada pun, kita doakan semoga selalu diberikan ampunan, diberikan ketenangan, dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Suara kalian yang merdu, salawat kalian yang masalah luar biasa. Terus terang, saya sama-sama orang Sunda bukan karena KKN, bukan. Karena memang kenyataan, suara kalian sangat merdu. Saya sama Ustadz Wijayanto sampai nengok-nengok ketika kalian tadi pada nyanyi, Masa Allah pada salawatan, benar-benar menyentuh. Pas ya si Ahmad, seru salawatan Ahmad di Habibie. Yang kedua siapa? Mustofa. Padahal mustofa. Yang si kon mustofa. Dia sabah ya. Itu yang mama mikir, kok kapikiran pikirnya tanpa udang. Aba ya. Ini inspirasi yang luar biasa. Masa Allah hebat kalian. Masa Allah mau kuliah salawatan. Mau kerja salawatan. Memperbanyak salawat disebut ulama yang di dalam kitab Abdul Salawat tadi sampai 40 ribu sampai dia dapat biasiswa dan kuliah bisa jadi gratis. Mulai naik tuh nilai saya sampai kemudian puncaknya dikabayan. Saya pikir tadi biasa nih, paling kembar pembagian ini suara berita, tapi itu benar cerdas. Itu cerdas banget. Kita belum pernah kepikiran gitu kan. Alal musibah. Alal musibah. Alal musibah kalau saya lebih senang asabru'ain dal musibah. Ya menggunakan kata itu ya sabar ketika diuji dengan musibah. Tiga, sebetulnya ada lagi asabru'al al-abdar ya sabar terhadap takdir ya. Karena itu beda lagi bahasannya tapi itu juga sudah keren. Bagus juga dia ada keywordnya. Yang mana tuh? Semuanya akan indah pada waktunya. Waktunya. Itu benar luar biasa. Itu kunci di situ ya? Ya itu poin yang luar biasa. Tapi walau bagaimana mereka berdua nih dengan baju yang sama, Masa Allah udah indah banget. Jadi kayak kembar yang luar biasa. Kayak kembar. Kayak kembar, Masa Allah. Mohon maaf kelebihan Renareni ini bisa mengubah nada yang tadinya hampir gak dapet. Karena kalau cuma sampai setan, tadi gimana ya? Julang. Sabar dari maksian, bisa menahan nafsu, jauh hilang isikan setan mengganggu. Karena saya harapkan saya cuma setan, ternyata ditambah mengganggu. Tapi ini karena Renareni, keren ya Mbak ya? Keren. Renareni Bandung, Masya Allah. Ini seperti ratu, bak permaisuri, Masya Allah. Tambah lagi kekompakannya yang luar biasa. Ditambah lagi, itu gak gampang tuh, mengatur pergerakan. Padahal dikasih tema, materi yang mendadak, mudah-mudahan tetap luar biasa. Masya Allah, Renareni malam hari ini luar biasa. Kalian sangat gompa. Kalau lihat ternyata dikomentarin tentang antapani, sudah ganti lagi bukan antapani. Besok ada kereta sembarani. Tadi pertama mereka muncul, begitu menyanyikan antapani, itu hati udah ser, itu berasa banget. Masya Allah, Luar biasa mereka nih. Tadi bagus, tolonglah orang yang didolimi itu gampang. Artinya jelas, Renareni ngajarkan kita, maafkan dia. Kadang-kadang ada dua kata penting, karena ada afun, ada wafun. Kalau maaf tidak cukup, tapi dimaafkan dan dirupakan. Karena kadang-kadang maaf gampang, melupakan yang sulit. 99 plus SO itu objektif ya? Objektif, karena begini. Padahal kan secara materi tadi beberapa kepleset. Tapi buat saya, itu sesuatu yang memang sulit untuk mengkompakkan di saat materi mendadak. Jadi justru saya memberikan apresiasi. Luar biasa. Apresiasi kepada Renareni yang sudah berusaha untuk membahas dengan perfect. Tapi perfectnya justru dengan segala kekurangannya. Sedikit-sedikit saja, justru menurut saya bahwa benar-benar. Iya, justru terplesetnya itu bagian dari cara mereka berusaha untuk tampil lebih baik. Nah, saya menilai itu dari sisi yang berbeda. Yaitu sisi usaha seseorang. Tapi ala kulihal, buat saya penampilannya hari ini memang bagus. Mabruk. Mabruk. Dan itu memang sih secara, ini kan materi biasa ya. Artinya jaga alisan, jaga ketikan. Harian lah, harusnya harian. Tapi ini diuraikan dengan sangat bagus. Betulnya emang 99 ini sangat layak. Saya nungguin layinannya. Yang adanya layinannya adalah bagian dari cerita kabayan. Dan cerita kabayannya lebih bagus dari yang kemarin. Ini langsung. Makanya kalau Ustaz Solmen ngasih 99, saya pikir sangat layak juga. Gitu ya. Ustaz Jaya hari-hari ini, malam hari ini kalian luar biasa. Diberikan tantangan sama Ilyas. Langsung kalian nangkap tentang ilmu. Benar Allah mengatakan. Kul hal yastawilladina ya'lamuna walladina la'ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Berbeda. Orang yang punya ilmu pengetahuan lebih barokah hidupnya daripada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Dan ternyata Allah mengatakan. Dengan perantaran kalam. Kalam. Pengetahuan luar biasa. Oleh karena itu sebagai seorang muslim banyak belajar, belajar dan belajar. Bahkan Allah mengatakan. Insya Allah dengan ilmu yang kita miliki. Hidup kita menjadi baik dan barokah. Insya Allah amin. Sukses buat kalian berapa? Imam Nawawi mengarang kitab Riyadiyus Aliqin. Ibab pertama itu kaitannya dengan pentingnya niat. Tetapi oleh salahnya, di salah satu salahnya itu dikatakan bahwa bedanya orang berilmu, ahli ilmu dengan alibadah itu fatal sekali. Setan aja menggoda 100 orang ahli ibadah. Itu lebih mudah daripada menggoda satu orang tapi dia ahli ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cantik. Waalaikumsalam. Kalau dasarnya berdoa. Doa itu kebutuhan kita. Makanya tadi kalian sampaikan. Orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa. Karena dengan doa-doa kita ini merupakan wasilah. Apa sih yang kita inginkan? Tapi kalian juga tadi menyampaikan. Bahwa yang kita minta yang terbaik untuk saya bukan kata saya. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kalian. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kalian. Kalau tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya mamah berikan nilai yang luar biasa. Ini nilai yang tertinggi dari rumah selama ini. Tidak pernah ada lewat angka ini. Karena mamah suka dengan kalian. Kepintaran kalian termasuk tadi yang namanya kabayan. Tidak tukang sayur. Sepanjang gang di komplek tadi. Mbak-mak ngerubungin dia. Maka gosip. Masya Allah. Hebat kalian. Menghadirkan kabayan setiap kalian tampil. Terus terang. Saya sebagai seorang Sunda. Saya suka dengan apa yang kalian sampaikan. Sudah perfecto. Ayah anda bersyukur. Punya anak-anak yang Masya Allah. Rena-reni. Satu bulan. Hampir saja selesai. Kita dilatih untuk berpuasa. Sholat. Mengaji. Sedekah. Dan segala macam amal ibadah. Amal soleh sepanjang Ramadan. Kunci berhasilnya. Mampukah kita. Ya. Sebulan yang sudah kita jalani ini. Kita terapkan. Setelah Ramadan selesai. Kalau mampu. Maka disana ada istiqomah. Tapi insya Allah. Orang yang istiqomah. Ada balasan surga. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah yang sampaikan kalian. Rena dan Reni. Masya Allah. Mama yakin. Kalian disana banyak sekali penggembarnya. Bahkan mamah beberapa kali ringan. Tiap hari selama kalian muncul. Betapa banyak yang kirim salam buat kalian berdua. Semoga biasa. Oke banget. Dan hari ini sebetulnya sudah ada improvement ya. Artinya satu penampilan yang beda. Dari pakem biasanya. Rena dan Reni. Yaitu menampilkan kabayannya di awal. Iya. Ini urusan takdim dan takhir. Luar biasa ini sudah inspiratif. Dan Masya Allah mengalir tanpa beban. Kenapa? Karena si kabayan pernah di depan. Pernah di belakang. Biasanya di belakang terus. Tapi ini tadi di tengah. Itu sangat inspiratif. Berarti ini punya ide-ide kreatif yang luar biasa. Kita menyampaikan materi itu juga memikirkan kemasan. Kadang materi sebagus apapun. Kalau kemasnya enggak bagus. Maka tidak sampai pesan kita. Kalau ini sampai. Sampai. Pesannya dari berpakaiannya sudah dakwah. Ternyata tampilan bagus itu bagian dari dakwah kita. Dakwah dirha. Fasadu biana muslim. Tunjukkan. Orang Islam itu ya rabbi, bagus. Jangan sekali-kali melupakan kabayan. Selama kalian muncul, kabayan diajak. Walaupun kacau kabayan. Tapi tanpa kabayan, kalian tidak seindah saat ini. Penampilan Renare ini tentu penampilan yang pasti disiapkan untuk lebih sempurna dari penampilan-penampilan sebelumnya. Yang kedua tema ini juga menarik. Karena berkaitan dengan negeri. Soal negeri dan cinta alam lestari. Maka rasa cinta kepada negeri akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang istimewa. Alamnya subur. Kemudian sumber daya alamnya makin bertambah. Kerjasama yang produktif, persahabatan yang menyenangkan, Tegur sapa yang penuh kehangatan, Canna tawa yang penuh keceriaan, Kemurahan hati yang membahagiakan, Insya Allah tidak akan pernah kami lupakan. Sedih akhirnya kita harus berpisah dan berjauhan. Namun, Insya Allah silaturahim tetap berjalan. Terima kasih kepada guru-guru kami atas bimbingan yang kami dapatkan selama ini. Atas ilmu dan wawasan yang kami dapatkan, Semoga senantiasa bermanfaat dan berguna dalam berdakwah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami Yang menemani kami selama di aksi. Suka, luka, canda, tawa dan sedih, Serta kebersamaan, kedisiplinan, dan saling berbagi, Itu semua sangat berarti. Tetap semangat, keep istiqomah, Menebar inspirasi dan selalu meng-update diri dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan, yang kita semua jalani dan pelajari bersama selama di aksi ini, Bisa menjadi pengalaman berharga, Ilmu yang manfaat, Dan juga menjadi kenang-kenangan indah dalam hidup kita. Terus baik, sehat, berkah, manfaat, Serta istiqomah dalam berdakwah. Saling mendoakan untuk kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin Terus baik, sehat, berkah, manfaat, menonton! Terima kasih.